Hai Halo teman-teman kembali lagi di channel saya RF travel and trip nah kali ini kita akan review suasana di habis suasana di jalan tol jadi ini mau menuju truk ini mau menuju Bandara Soekarno-Hatta kita ini dari arah Cempaka Mas ya jadi kita jadi kita ke arah Tanjung sebelum Tanjung Priuk ke arah Moi terus ke arah tol yang Ancol kemudian sampai dengan ke arah tol fluid kemudian menuju tol bandara nah cuaca hari ini cukup cerah ya Hai karena memang ini pagi menjelang siang nah jadi untuk di tol ini biayanya sekitar jadi kita bayar tol dalam kota 10.000 terus nanti ada bayar lagi tol di bandara itu sekitar saya lupa deh nanti update-nya nah ini kita udah dilewat di sebelah kiri tadi Cempaka Mas Hai nah kemudian Hai di depan sana itu Moi Hai jadi memang kalau dari sini daerah Cempaka Mas sampai ke Moe terus ke Ancol sampai ke Bandara itu bisa dibilang hampir 70 persennya jalan layang ya tol layang ya Hai jadi bisa melihat sekitaran Jakarta lah itu hai 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 nah ini di sebelah kanan itu Moe jadi lurus itu ke arah Gading ke kelapa Gading hai 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 jadi buat teman-teman yang pingin ke Ancol atau ke Dufan itu juga bisa lewat tol ini ya umpama dari Bekasi atau Bogor itu bisa lewat tol ke arah Tanjung Priok terus belok ke arah bandara Hai nah ini kalau keluar ke kiri ke Sunter Papa Gading ya Nah kita lurus ke arah Soekarno-Hatta lingkar luar Jakarta Cikampe Nah jadi ini kalau lurus itu nyambung ke arah tol Jakarta Cikampe juga jadi dia itu via lingkar luar jadi dari Tanjung Priok terus Cilincing terus ke arah Bekasi Bekasi Timur Nah jadi nanti nyambung ke tol jalan Jakarta Cikampe Nah ini ya teman-teman ya kalau lurus nanti itu ke arah Tanjung Priok kita ke arah ke kiri ini harus diperhatikan karena memang biasanya sih orang-orang sering agak salah ya main lurus aja jadi memang iya tuh jadi memang harusnya itu ke kiri ke arah hancol PRJ Hai ngomong-ngomong soal PRJ jadi memang semasa pandemi ini udah dua tahun ya itu nggak ada PRJ jadi memang ya event yang sangat dinantikan sebenarnya buat sekedar jalan-jalan atau lihat-lihat semoga tahun depan PRJ sudah ada ya nanti ya Hai ini nanti jalannya itu akan jalan tolnya akan nyambung ke arah Tangerang juga Hai jadi memang di jalan Jakarta ini bisa dibilang sudah nyambung semua ya untuk tolnya ya untuk jor jor barat jor timur yang dalam kota daerah utara di Jakarta itu semuanya udah menyambung jadi memang sudah cukup praktis ya kalau untuk Jakarta tapi memang kalau untuk pulang kerja ataupun pagi hari tol-tolnya itu biasanya cukup macet sekarang sekarang udah mulai macet Hai nah ini nah nanti temen-temen di depan itu ada eh bangunan ya bangunan yang sangat besar itu jadi nanti akan jadi stadion Hai apa Internasional Jakarta atau apa jadi itu bisa sekelas ultra volt katanya di MU itu nah jadi memang bisa dibilang dari sini sudah kelihatan ya hampir 80% itu sudah jadi Hai jadi nanti bisa dilihat cukup besar dan sangat jelas kalau dari tol ini ya nah ini kita sudah masuk tol ancol ke arah kemayoran ke arah kemayoran Hai jadi nyambung nanti dari fluid itu juga bisa ke arah tol dalam kota lagi jadi semuanya nyambung Hai nah disini memang cukup banyak truk-truk ya teman-teman ya karena memang deket Tanjung Priok ya truk-truk dan memang juga akses ya truk-truk akses untuk ke arah Tangerang ya ataupun ke arah lingkar luar nah jadi di sebelah kiri itu nanti teman-teman di sebelah kiri nanti ini ada bangunan besar ya itulah stadionnya hai 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 Nah sebelah kiri teman-teman Tuh ada stadionnya tuh Jakarta International Stadium Ingat saya Nah itu sebelah kiri udah hampir jadi teman-teman Jadi memang ini Ini dulunya Ini dulunya Itu semacam Apa ya rawa Agak danau lah Danau atau tanah kosong Maaf jadi Ini gak bisa saya kameranya Gak bisa saya puter ya Karena udah build up Jadi tadi di sebelah kiri memang Jadi harusnya bisa dilihat ya Jakarta International Stadium Nah ini dulunya itu tanah kosong teman-teman Terus gak tau itu tanah siapa Tapi kemungkinan tanah negara Dan akhirnya Jadi-jadiin lah stadion Jadi memang proyeknya gubernur sekarang Eh gubernur sekarang ya janjinya dulu ya Dan memang Di Jakarta ini Semenjak stadion lebak bulus itu Dipuger Eh bukan dipuger Dimusnahkan lah Jadi MRT Jadi pangkalannya MRT Jadi Persija ini gak punya stadion teman-teman Nah Nah kalau ke GBK Di Senayan Itu rasanya itu kan stadion nasional Nah untuk kandangnya sendiri Ya Untuk kandangnya sendiri Itu Persija itu gak punya teman-teman Jadi memang Makanya dibikin stadion Jakarta Internasional Stadium Saya ingat saya Dan itu memang Keliatannya dari luar sih cukup megah ya Cukup bagus ya Bisa menyangi luar negeri lah Sekelas luar negeri lah Nah itu teman-teman Nah ini Kita di jalan B Iya B B B Oh iya Ini di Daerah Kemayoran ya Teman-teman ya Jadi kalau Mau ke Ancol Itu bisa Iya Jadi memang kalau Di jalan layang ini Anginnya memang agak cukup Kencang teman-teman Jadi memang kalau untuk Driving Di jalan tol Memang harus Steady ya Harus bener-bener Fokus Nah di kanan itu Ada Ancol teman-teman Nah itu kanan itu Ancol Belum bangunan itu Kemudian di sebelah kiri itu Mangga 2 teman-teman Nah ini Kita melewati daerah Ancol Dan Mangga 2 Jadi di Mangga 2 itu Memang pusat elektronik Teman-teman Jadi ada Harko Ada Mangga 2 Square Itu dulu memang Bisa dibilang Tempatnya Kalau beli Barang-barang elektronik Kalau sekarang sih Tapi gak tau sekarang ya Teman-teman ya Jadi memang sudah banyak Online Plus Model kayak di mall-mall Electronic City Artono juga Itu kan semakin Rame ya Semakin banyak juga Jadi memang Sekarang Kayaknya sih agak Sepis Agak sepis sih ya Nah gak tau deh Apalagi pandemi juga Orang juga Sepertinya lebih Cuka beli online Apalagi kalau online kan Bisa cicilan ya Cicilan 0% Kadang kan kayak gitu kan Kayak di Shopee Tokopedia Beli-beli Atau beli Barang-barang bekas juga Apa First hand juga bisa Nah itulah yang memang Agak Bikin Mereka terdampak juga ya Oke Nah ini kalau Ke Sunda Kelapa Nanti 1 km lagi Jadi memang ini Melewati Utara Jakarta ya Teman-teman ya Sunda Kelapa Glodok Kemudian Daerah Jembatan Jembatan 3 Atau Jembatan 5 Pokoknya kalau disini Namanya ada Jembatan 1 Jembatan 1 ada gak Jembatan 2 Jembatan 3 Jembatan 5 ada Jembatan 4 gak tau Ada apa gak Saya tahunya Jembatan 3 sama 5 Itu teman-teman Jembatan Nah ini teman-teman Kalau ke kiri Sunda Kelapa Glodok Sunda Kelapa Glodok ke kiri Nah di Sunda Kelapa Itu ada Ini ya teman-teman Ada pelabuhan Sunda Kelapa Juga Kalau juga di daerah Ada Glodok juga Nah ini Depan 1 km lagi Jembatan 3 Nah itu nanti Nyambung ke Jembatan 5 Itu teman-teman Terus ke Fluid juga Nah kalau Fluid itu Memang daerah Elit di Utara Jakarta Teman-teman Jadi dekat-dekat pantai Ini Jembatan 3 Nah ini ke Jembatan 3 sama ke Fluid teman-teman Nah nanti lurus Itu kita ke arah Tol Pelabuhan Eh Tol Pelabuhan Tol Bandara Kalau ke kiri Kalah dalam Dalam kota Teman-teman Nanti ke kiri Kalah dalam kota Nah ini berhubung Sudah Videonya juga Sudah cukup panjang ya Jadi Coba saya cut dulu ya Disini ya teman-teman ya Nanti kita sambung Ke video selanjutnya Sebentar Nah ini Di depan Grogol Cawang Tangerang Itu nanti Ke sebelah kiri Teman-teman Kita lurus Kapu Kamal Bandara Soekarno-Kata Oke teman-teman Kita lanjut Ke video selanjutnya Terima kasih Sudah menonton